Salam kenal Ustaz Iksan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Iksan aja lah Bang Iksan Ya panggil Bang Iksan aja Oke deh Bang Iksan Ustaz Luat, ini Bang Iksan ini ke kamar saya waktu di pesantren Yang ketika itu lebih senior dulu seperjuangan betul sama Bang Iksan ini sama-sama main bola Sekamar pula Beliau ini orang Aceh yang sekarang di Jakarta Dan kita sangat hormati beliau karena sangat bijak lah Dan dapat dipercaya Ini alumni-alumni Al-Zaitun yang angkatan dua bahkan Angkatan berikutnya itu sangat hormat lah kepada Pak Iksan ini Dan sering banget beliau yang mewakili alumni Tadi saya dengar jago juga main bola beliau Ya jaman dulu Udah setahun yang Bang Iksan, Ustaz Muja itu di Cairo itu pemain andalannya kerukunan keluarga Sulawesi Alumni-alumni dari Al-Zaitun hebat-hebat semua main bola Jago main bola semuanya Kebetulan sama-sama Milanisti Saya juga Milanisti, beliau juga Milanisti Kalau Bang Iksan apa ini? Sama kita Milanisti juga Wah ternyata pendukungnya Milan semua Tiga orang kumpul ini Ustaz Puat juga ini Dia luar biasa skillnya Dia tuh kayak Aziz mainnya Kita diundang di Zoom meeting sama Ustaz Puat Ya Alhamdulillah Ya sering-sering Jadi sebenarnya saya langsung saja ya Memang banyak yang DM saya Banyak yang WA juga termasuk Unduk Ustaz Muja unduk WA saya Ustaz tolong dibahas itu Awalnya saya nggak tahu Mungkin sebelum masuk ke sana Saya mau minta informasi dulu deh Dari Ustaz Muja Bagaimana sih Sholat Id yang ada di video itu Seperti apa? Ya Sepengetahuan saya setelah melihat video Karena saya juga Pengetahuannya terbatas dari video tersebut juga Sholat Id di sana Memang sekarang masih mengikuti aturan COVID ya Jadi ya masih ada Jaga jarak Walaupun sekarang COVID sudah meredah Kemudian memang yang agak kontroversi Ya mungkin karena ada perempuan Istri saya Panjigu Mila Yang sholat di bagian depan Yang pakai baju hijau itu ya? Ya istrinya Pimpinan pondok pesantren gitu Ya pimpinan pondok pesantren Oke Kemudian Yang agak kontroversi juga Ya ada non-muslim Ya Yang duduk di baris Shop Perdepan juga ya Itu juga non-muslim Ya Katanya sih Jurnalis Yang kagum dengan ajaran Islam Ya itu Yang saya baca dan dengar dari teman-teman juga Yang lebih jelas mungkin Ihsan ya Karena dia yang banyak komunikasi dengan Teman-teman Alumni Seangkatan kami yang masih mengajar di sana Kan masih banyak Ihsan itu mungkin masih sering komunikasi Silahkan Nustaz Ihsan Saya juga Sebenarnya beberapa hari lalu tuh Bikin konten di TikTok Yang sampai hari ini nih Hari Jumat Udah 2,3 juta tuh ditonton Diputar di TikTok Oh iya Nah sebenarnya saya juga bertanya-tanya gitu Kenapa bisa begitu Sedangkan kami itu pada tahun Keempat ya kelas 1 SMA Ya Ustaz Muja ya Kita belajar Kita bulu gelmar Bulu gelmar Nah ya bulu gelmar Dan itu kan sebaik-baiknya soft laki-laki yang paling depan Sebaik-baiknya soft wanita yang paling belakang gitu kan Yang diajur Ya maksudnya Saya ikut berkomentarnya juga karena itu gitu Tapi beberapa Apa namanya ada tiga ya Satu karena ada wanita di depan itu Yang itu ya itu adalah istrinya Syekh sendiri Syekh Panji Gumila Yang kedua karena ada salah satu Sebenarnya itu Pimret majalah Tokoh Indonesia Kalau nggak salah itu Dia memang orang Kristen Memang sering Di majalahnya itu sering Kayaknya setiap edisinya itu Pasti ada berita tentang Al-Zetunnya Ya itu memang setiap acara besar Dari tahun berapa ya Saya lupa Memang udah lama itu Saudaranya Lupa juga namanya Itu memang sering datang Dia pengagumnya A.S.Panji Gumilang lah Bisa dibilang begitu Ya Yang ketiga Softnya jarang-jarang Kalau dibilang tadi sama Ustadz Muja mereka Protokol kesehatan Covid Nggak masuk juga itu alasan sebetulnya Ya karena nggak boleh masker Karena nggak boleh Yang paling pertama gitu Penilaian dari Apa namanya protokol kesehatan itu Ya harusnya itu masker dulu Baru jaga jarak gitu Tapi ini kan enggak Sebenarnya udah ada update terbaru Mereka itu kan Apa ya saya sebutnya Soalnya ini sensitif ya Kalau istilah saya itu Takut ada tukang bakso Kayak gitu Yang kalau al-zaitun ini Ya klarifikasi Dari pengikutnya lah Kayak gitu Tentang tadi Kenapa wanita itu ada Di serve depan tuh Dalilnya itu Saya ngafal dalilnya Cuma dari mereka itu ada Tapi dalil itu kan Diperbolehkan gitu Bukan dianjurkan Lalu kenapa dipilih Yang dibolehkan Harusnya kan yang utama itu Yang lebih dianjurkan gitu kan Yang dibutuhkan ya Kecuali kayak di Mekah Emang itu kan Ibaratnya itu Kayak kebutuhan ya Bener begitu ya Ya betul Prodip Nah terus Kemudian yang kedua itu Yang softnya jarang-jarang itu Klarifikasi terbarunya itu Malah mengutip Ayat Al-Quran Yang tentang Saya juga lupa nama suratnya Ustaz Muja mungkin Afal tuh surat dan Al-Mujadallah apa ya Yang tentang Kerenggangan Ya Oh ya ya Itu kan sholat bukan majelis Kan itu duduk Majelis para ibaratnya itu Tempat kajian ilmu gitu ya Ya begitulah kurang lebih Katanya Soft itu berdasarkan Strata sosial Semakin Di depan itu Semakin tinggi Kedudukan dan jabatannya Apakah Betul seperti itu Yang pasti Saya tahu Yang pasti ya Yang pasti itu Itu santri gak ada Oh santri gak ada Yang berlibur Santri itu Udah lagi berlibur Kalau Apa namanya Berdasarkan pengalaman Kami dulu Itu ada yang namanya Ya berdasarkan Strata itu Memang Lumrah lah Semua masjid di Indonesia Kalau yang kayak mungkin Istiqlal Atau kayak Di Sunda Kelakar itu Memang pejabat itu Memang di depan Karena juga Kayaknya kurang lebihnya Begitu juga gitu Cuma santrinya Kayaknya gak ada Oh Jadi yang di video itu Bukan santri Yang pakai jas semua itu Ya Anda harus tahu Kalau kita ngobrolin Tentang tukang basuh ya Oh Ya Yang menarik juga Ini kan semuanya Pakai jas ya Malah Malah yang muncul Di benak Kita penonton yang awam Ini yang gak tahu Bagaimana situasi Di sana Santrinya seperti itu Kalau Lagi Sholat Ngajian misalnya Ternyata bukan santri ya Bukan Saya ini sebenarnya Informasinya juga Belum saya Verifikasi Tapi Itu santri memang Lagi pada libur Tapi boleh jadi Ada santri Tapi cuma satu angkatan Berdasarkan pengalaman kami Angkatan yang Karena memang Mereka itu Semester terakhir itu Gak bisa pulang Karena persiapan uan Atau macam-macam Kayak gitu Dulu kami begitu Dulu Waktu di Zaitun Kita Nyantri Kalau ke masjid Kita pakai Selana panjang Gak boleh pakai sarung kan ya Kemudian Pakai baju koko Pakai peci Kalau bisa beli Pecian Zaitun Yang tinggi itu Ya sebenarnya Pakainya normal saja sih Untuk sholat Oh normal ya Cuma kalau pakai jas Biasanya itu Muhadar Ada acara setiap malam Jumat Latihan cerama Yang bidato Kita harus pakai jas Bidato gitu Jadi memang Pakaian jas itu Ada Yang dipakai Oleh santri dulu Ya ada Ada Utamanya itu Celana panjang kain Ya Sholat dan Baju koko Kadang juga kita pakai kemeja Ya Sebenarnya Pakainya rati Memang disana Pakainya rati Kenapa gak boleh pakai sarung Ya katanya Pakain sarung itu Bagus sebenarnya Cuma kadang ada yang jahil ya Anak-anak Itu lagi jahil Kalau dipakai sarung Ketanya ada ya Azaitun kan memang Terkenal Eksklusif Soundtrain-nya Ya Kestimewaannya Azaitun itu Kita punya banyak Teman di Seluruh daerah lah Mungkin Kalau Bisa ditatakan Mungkin seluruh Indonesia Ada kan ya Setiap daerah Setiap provinsi Pasti ada Setiap kabupaten Mungkin gak ada Cuma Ya itu Paling positif Yang ibaratnya Gak bisa tergantikan itu Ya itu Silaturahmi Itu bagus banget Ya untuk alumni ya Karena itu nih Banyak ini ya Mungkin perubahan Setelah kita keluar Banyak Kayaknya hal-hal Yang tidak Yang tidak biasa Digunakan orang-orang Di luar Dalam segi agama Seperti azannya Sekarang udah Aneh-aneh juga ya Walaupun Pasti tetap sama Kalau azannya itu Kalau dalilnya mereka itu Ya azannya Bilal itu Memang begitu Info dari orang Dalamnya lah Nah terus Kalau azan yang sekarang Mendayu-dayu Itu justru Ikuti Mumi Kasum aja Biar nyanyi itu Secara redaksinya Ada yang beda gak Azannya Redaksinya sama Tidak menghadap Qiblat Tapi menghadap Makmum Ya 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 Koren-kiri tetap sama aja sih Sebenarnya ada Muja Kita tuh Hal-hal yang Kita disana tuh ada Cuma memang Karena kita itu Disana Kita sendiri Cuma kalau kita Mau kajal Beberapa hal Coba Sakat itu juga Saya kadang bayangkan Sakatnya itu Berbeda lah Cara pembagiannya Ya san ya Pembagiannya itu Cuma simbolis Yang dibagikan Ke masyarakat Sekitar Ya pokoknya Harusnya kan 100% Atau saya gak ngerti Cara-cara Tapi ada dalilnya Itu zakat Zakatnya kan Pake uang Kita disana ya Nah itu Sebagiannya Katanya itu Saya tapi gak tau Persentasenya itu Ya untuk pembangunan Gitu Hmm Ya ya Dalilnya itu Ibaratnya tuh Kalau Dipake Dibagiin Kayak ke orang Langsung Kayak gitu Ya dibagiin hari ini Besok udah jadi Di belakang rumah Gitu Gak ada Jangka panjangnya Tapi kalau Diwujudkan ke Pembangunan Ibaratnya buat Bangun masjid Atau bangun Kalau biasanya kan Zakat itu Yang berhak menerima Itu kan 8 golongan Kan 8 asnaf Ya itu yang kita pahami Malahnya kita gak pahami Artinya Presentasi Pembagiannya ini Lebih banyak Kepada pembangunan Pesantren Begitu ya Kalau presentasinya Saya gak tau Cuma memang Dibagiin ke masyarakat Sekitar Ibaratnya tuh Masyarakat sekitar Mohon maaf Ibaratnya tuh Yang kurang mampunya Kan banyak gitu Oh ya Ada pembaharuan Pembagian fakat Terus Apalagi tuh Yang terbaru Yang update terbaru Di video tadi Itu apa Yang diwawancari Oleh MUI Masyarakatnya 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 Bung Karno Oh masyarakatnya Bung Karno Memang itu Al-Pusyeknya ini Kita tuh gak bisa Kelan mentah-mentah Kan di pesantren-pesantren Kan begitu Ibaratnya Kia-kia pesantren itu Betul-betul Kita dengar betul Apa petuah-petuah Mereka kan Ya Jadi betul-betul Samir Nawata'ana aja Kita sebagai santri Ya Dulu seperti ini Ustaz Muja kan Kemana-mana Pasti tetap membawa Nama almamaternya kan Alumni Azaitun Ya Setelah Setelah kejadian kemarin Ustaz Banyak gak yang Nanya-nanyain Belang Eh itu naf Santrenmu dulu Ya kalau saya pribadi Gak terubahnya yang berkanya Paling satu-dua orang aja Yang banyak itu Pasti Ihsan ya Karena dia yang Bang Ihsan Sering aktif di Medsos Ya yang nanya Langsung juga ada Ada Omnya istri itu Dia Ini lagi ketua DKM Masjid Tanabang Masjid besar lagi Ini kenapa Solatnya bisa begini Ini pesantrenya dulu Memang begitu Solatnya Makanya itu Salat saya untuk Ngebikin konten TikTok itu Waduh Nah terus Besoknya itu Ibunya temen saya Yang nelfon Yang saya Lumayan deket Lama ibunya Yang Dia kan tahu Kalau saya ini kan Di Bantuan saya Dengan Ustaz Muja ini Kita alumni-nya itu kan Ada 1200 orang ya Ya Nah Kayak ini Kalau di Jakarta ini Kayak ketua alumni-nya lah Nah ibunya si Temen saya ini Dia juga dihujanin Pertanyaan Kayak gitu Itu anakmu Macam mana itu Sekolahnya itu Telepon dia Iksan nih Mama mau ngomong Kayak gitu Gimana sekolahnya itu Macam-macam lah Lah Dulu gak ada Bilang aja itu Kamu ngomong lah Ini sebagai ketua alumni Aduh Secara organisasi Masih ada gak Keterkaitan antara Alumni ini Dengan Pondok pesantren Struktur organisasi Ikatan alumni itu Mereka bikin sendiri Urus sendiri Ini sendiri Masih ada Maaf Masih ada Seangkatan saya Yang Dia tetap Lanjut mengajar di sana Setelah lulus Ya prestansinya itu Jumlahnya mungkin 300 orang Iya sana ya Dan di luar itu Masih Lebih banyak lagi Tapi Intinya lebih banyak Yang tidak terikat Dengan Santren Zaitun ya Mungkin 80-20% sana ya Kalau bisa dipresentasi Mungkin Hanya keterkaitan Emosional saja Bukan keterkaitan Secara struktural Iya Iya benar Iya Kalau saya ya Saya dalam posisi Ustaz Muja Atau Bang Iksan Ini memang Waduh berat juga Ini Tanggung jawabnya Alumni Karena Pasti masyarakat Seperti tadi Ceritanya Bang Iksan Pasti nanya Ke kita-kita Kita ibaratnya Yang kena getahnya Kan Sudah Kita kan Pertanyakan saja Saya kan cuma Mengklarifikasi Ini kenapa Begini ya Kayak saya jelasin Tadi gitu Kalau memang Protokol Covid Kenapa Waktu sholat aja Yang shafnya Jarang-jarang Tapi setelah itu Orang pada foto-foto Makan-makan Semuanya Sholatnya yang disirah Makan-makannya Enggak Salah Bang Iksan ini Ibaratnya Mewakili Perasaan Alumni-alumni lain Untuk meminta Konfirmasi Kok kayak gitu ya Kalau dilihat Videonya itu Kan Kelihatan ya Ingin dicitrakan Bahwa Pondok pesantren Ini Pondok pesantren Yang Yang eksklusif Saya istilahkan tadi Dari segi pakaiannya juga Kemudian Bagaimana penataan Shafnya Dan ini kan Dipublikasikan Azaitun memang Sudah Sudah tahu ya Konsekuensinya Konsekuensinya betul Pasti akan Jadi viral ini Saya sempat baca juga Bang Iksan Di Instagram itu Suara dari alumni Sehubungan viralnya Foto-foto Pelaksanaan Idul Fitri Kemarin Yang Yang pertama Tidak mewakili Salat berjamaah Yang diajarkan Kepada kami Selama Menempuh pendidikan Di Azaitun Kemudian yang kedua Salat berjamaah Yang diajarkan Kepada kami Saat masih Mondok Dilakukan secara normal Seperti pada umumnya Kemudian Yang ketiga Yang terlihat Pada foto-foto terbalu Sangat perlu Diklarifikasi oleh Pimpinan-pimpinan Ma'at Azaitun Yang sekarang menjabat Dan yang keempat Kurikulum yang diajarkan Kepada kami Sesuai dengan Yang ditetapkan oleh Kemenak dan Kemedikbud Sepertinya Ada kegelisahan Dari para alumni Di poin ketiga itu Secara jelas Meminta kepada Para pemimpinan Di sana Untuk Melakukan Klarifikasi Apa klarifikasinya Bang Iksan? Tentang Wanita di depan itu Laki-laki dan wanita Di hadapan Allah Ya sama saja Gitu katanya Kesetaraan gender Kesetaraan gender Ya itu Kalau Ustaz Muda itu Lebih Satu lagi katanya Beliau sampaikan Kemenak itu Akan kita kasih Kejutan berikutnya Yaitu Beberapa saat ke depan Nanti ada Khotip Wanita Oh Khotip Wanita Masih ada Kejutan-kejutan Yang lain Yang akan kita tunggu Dari sana ya Wah jangan-jangan ini Salah satu strategi Marketing ini Wah Azai itu jadi Trending topic loh Kemarin di Twitter Ya Harusnya trending topicnya Itu kan yang ini ya Tapi Ya Itu ya gak mesti Berita bagus melulu sih Ya 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 Kan ada istilahnya Bad news is always good news Ya Kalau kita dagang di online itu Enjustment yang penting tuh Jadi orang membahas itu terus Ya 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 menjadi besar karena dibahas oleh banyak orang kan Ya cuma kalau Kita ini sih Harus kita kaji ulang ya Orang yang Sebagian yang betul-betul Cinta sama Pendapatnya beliau ya Akan mengikuti aja Kalau kita mungkin Ya masih ada kiri kanan Yang kita mau kita tanyain Kalau mereka kan kayaknya Pake kacamata kuda kali ya 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 Sambil nawatana Apa yang disampaikan oleh Beliau itu yang kita terima Padahal Itu hari ini tuh Lagi mengembur-gemburkan Istilahnya itu Kalau waktu kami Reoni tahun 2016 lalu Bicara tentang Bagaimana Memerdekakan pikiran Memerdekakan ruh gitu ya kan Oke lah Kalau memerdekakan ruh Saya juga bingung Gimana caranya tuh Ruh kalau Hilang dari Badan meninggal Kan Iya makanya Kalau Dimerdekakan Berarti kan ruh itu kan Selama ini tuh Terkurung dalam Badan gitu Dia merdeka Meninggal nih badan Oke lah Kita gak tau lah Tapi satu lagi lah Yang saya mau bicara itu Tentang mereka itu Kalau komen di facebook Dimana itu Selalu Allahu Akbar Merdeka Kayak gitu Allahu Akbar Merdeka Ya itu seharusnya Mereka tuh kontroversi Dengan apa Yang mereka ucapin Selalu Dengan apa yang mereka Jalanin Seharusnya kalau mereka Ucapin merdeka Orang merdeka itu kan Orang bebas ya Ini kan Mereka itu Satu corong informasi Aja gitu Apa yang Di atas sampai Ini udah Ya gini lah Ya gini lah Kurang lebih Dari Dari A sampai Z itu Kalau disebut Angka satu Utuh Angka satunya Sampai ke Dasarnya Tidak berubah Satu dari atas Sampai ke bawah Sampai ke yang paling Cerenya Tetap utuh Gunanya Kalau kita belajar apa Ilmu tasawuf Kita bertanya-tanya Itu ya gak punya Kesempatan lagi kan Iya memang Kalau ikutnya Keajaran tasawuf Jangan tanyakan Perintah guru Jangan protes Oh iya Ya tapi Kalau sudah Jadi santapan Para netizen Di medis sosial Wah gak ada istilah itu Semuanya bisa kena Nah ini yang Yang rame kan di medis sos Betul Siapapun berhak Untuk dikritisi Ya mereka sendiri juga Yang buka gitu Kita alumni kan Ya udah Diam-diam Sama ini Apa yang kita ini Kan kita gak pernah Ngebuka-buka Apapun gitu Sebenarnya Mereka buka Abis itu di up Di blow up Sama ya media-media lain Terus ketika Kurang lebih ya Kayak saya sendiri nih Saya merespon gitu Ibaratnya respon saya juga Mempertanyakan Kenapa jadi begitu Sedangkan dulu Dia ajakan begitu Kenapa dipraktekin Itu juga saya Diprotes lah Sama orang-orang Pengikutnya beliau Dia bilang Ngapain sih Ngebongkar AI pesantren Ngapain protes gitu Loh Enggak kan Justru cuma Mempertanya gitu Jadi Bang Isan ini Setelah Menanyakan Itu tadi Banyak mendapatkan Komentar-komentar Khususnya itu Dari orang Intanya beliau Ada yang Lewat DM gak Atau lewat Whatsapp Lewat DM Whatsapp Enggak Di komen ini Bebas Di komen bebas aja ya Iya Oke deh Kalau begitu Mungkin closing statement lah Terkait dengan Masa depan Pondok pesantren Azaitun kan Tidak bisa kita lepaskan Ini Ibaratnya Azaitun ini Sudah orang tua kita Yang sudah melahirkan kita Kita punya harapan-harapan ya Kepada tempat Yang pernah Mendidik kita Ustaz Muja Mungkin harapan ke depannya Iya saya Sebagai alumni Berharap Pesantren ini Tetap eksis Dan Eksisnya itu Seperti Saat kami dulu Masih sekolah Di sana Santrinya itu Sangat banyak Dan kita hidup Di sana dengan Tenang Apa ya Nyaman Dan tidak ada yang aneh-aneh Dan tidak ada aneh-aneh Itu aja sih Harapan kami Dan kita berharap Pesantren ini tetap eksis Dan kembali Seperti dulu Oke Bang Isen Iya Kalau saya lebih ke Yang apa namanya Berharap Ke depan Yang tidak terjadi Hal seperti ini lagi Terus kemudian Pada masyarakat Tolong Jangan Menstigmakan kami Alumni Zaitun itu Berafiliasi dengan Bagaimana hari ini Pesantren gitu Kami punya ikatan Karena tidak bisa kan itu Karena apapun juga Kami sudah melewati Kurang lebih 6 tahun di sana Belajar di sana Belajar Yang dipelajari juga Sesuai dengan Kurikulum yang berlaku Di tempat di Jawa Apa di Indonesia Kayak gitu Sesuai dengan Kurikulum kemenak ya Khususnya Kami selama 6 tahun di sana Tidak ada yang aneh-aneh Harapannya Menjadi lebih baik lagi Begitu Terima kasih Oke deh Terima kasih Bang Isen Terima kasih Ustaz Muja Mudah-mudahan kita bisa Berjumpa secara offline Bang Isen terutama Mudah-mudahan ada waktu Ustaz Muja Ya kalau mau Siap Bang Siap Insya Allah Kita kalau ada Channel podcast M-Podcast namanya Itu channel Youtube Bang Isen Betul channel Youtube Oke nanti Hasil Bincang-bincang Santai ngobrol-ngobrol Kita ini Saya upload ke Youtube ya Ya boleh Channelnya Bang Isen Nanti saya tulis Para penonton Silahkan di subscribe Ustaz Muja Ada channel Youtube-nya Harus bikin ini Travel-nya Ada-ada sih Tapi tidak terkelola dengan baik Harus ada orang khusus Memang Iya Pokoknya Kalau kita ketemu Nanti saya kasih privat lah Iya Kayaknya saya perlu privat Dengan semua sebuah Karena Pokoknya Youtube-nya sangat Apa ya Bagus lah Dan sekarang Penontonnya banyak ya Alhamdulillah Oke deh Terima kasih banyak Sekali lagi Ustaz Muja Bang Isen Semoga sehat selalu ya Terima kasih banyak